Intro Mau seberapa besar usaha Yang telah kamu lakukan Pasti rasa pengen nyerah itu akan selalu ada Gak peduli udah seberapa banyak Udah seberapa besar Dan udah seberapa usaha yang kamu keluarkan Pasti rasa pengen nyerah itu akan selalu ada Ini aku Aku merekam podcast ini Setelah sehabis membuat video Puisi berjudul Sebelum Mei berakhir Ya mungkin saat kalian dengarkan ini Videonya sudah ada di Youtube saya Saya cuman Saya cuman pengen cerita Bulan Mei itu berat banget ya Apakah Teman-teman pendengar juga merasakan hal yang sama Kalau untuk saya Mei itu kayak Semacam buku berat Buku yang tebal Yang Yang meskipun saya tahu Itu bukunya bakal penuh dengan konflik Bakal penuh dengan diksi-diksi Yang sulit untuk saya mengerti Tapi saya tetap baca Saya tetap pengen tahu artinya Dan saya pengen tetap ambil maknanya Senang banget bisa Mengudara bersama kalian lagi Anyway kalian apa kabar Semoga Kalian selalu baik ya Tolong jaga kesehatan Karena Yang lagi sakit pun pengen sehat Seperti Kondisi kita sekarang Yaudah yuk Langsung ke pembahasan utama Tanpa berlama-lama lagi Yuk kita mulai kan Bertemu lagi via suara Bersama gue Bagas Di podcast Kita dan Waktu Aku sama sekali Nggak megang naskah apa-apa nih Untuk podcast kali ini Aku bingung Aku merasa bersyukur Bisa rekaman lagi Bisa ketemu kalian Lewat suara lagi Karena jujur Kondisi aku Kondisi aku lagi yang bener-bener down banget Bahkan Sebelum Rekaman podcast ini Aku sempat bilang Sama dua temanku Kalau mungkin Bisa jadi ini adalah Rekaman podcast terakhir Nggak tahu juga sih kenapa Mungkin karena sudah terlalu burnt out Hal-hal semacam itulah yang Sering aku pikirin Dan tiba-tiba kepikiran Hingga pada akhirnya Mungkin Judul yang tepat untuk Pembicaraan podcast ini adalah Dari aku yang hampir menyerah Ternyata Ternyata memang bener ya Ngebandingin diri kita sama orang lain itu Bener-bener racun Bener-bener salah Karena itu jadi ngebuat Diri kita sendiri jadi Standar kepuasannya itu sangat tinggi Dan standar kebahagiaannya itu sangat susah untuk diraih Dan hal-hal seperti itulah yang ngebuat kita jadi Jadi menyepelekan hal-hal kecil yang justru buat bahagia sebenarnya Sama nih Mungkin gara-gara terlalu banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain Yang aku rasakan adalah pengen nyerah Pengen nyerah ketika Ketika aku gak berhasil sama kayak mereka Ketika pencapaian aku Kerja keras aku Gak diukur sama dengan Apa yang mereka lakukan Padahal mungkin kerja keras aku lebih besar Padahal mungkin usaha aku lebih keras Itu yang aku rasain Kalian pernah mikir gini gak sih? Kok bisa ya? Kok bisa kita yang sama-sama berusaha Startnya barengan Tapi yang berhasil mereka Kok bisa ya kita yang ngebantu banyak orang Tapi Tapi ujung-ujungnya kita yang rugi Wah asli sih itu aku lagi kepikiran itu selama seminggu ini Sampai Sampai aku pun gak ada niatan untuk rekaman Karena Karena aku lagi ada di posisi paling bawah Aku gak bisa kasih advice apapun ke kalian Ini nih Gara-gara branding yang udah menempel begitu kuat Padahal Podcast kita dan waktu ini adalah podcast berbagi cerita Bukan podcast menggurui Menceramahi Atau apapun itu Ternyata memang salah ya Naruh standar Kebahagiaan kita di orang lain Dan membandingkan diri kita kepada orang lain itu salah Dan ternyata rasa pengen nyerah itu Jadi ngebuat kita lupa Lupa sama hal-hal yang udah Udah Pernah kita raih Udah bener-bener kita bangun dari awal Dan ternyata Ternyata rasa pengen nyerah itu ada kalau kita lagi capek Lagi capek sama hidup Lagi capek sama kerjaan Lagi capek sama diri sendiri Padahal kita tau bahwa Bahwa Capek yang paling capek itu cuma bisa disembuhin dengan satu Yaitu istirahat Tapi kebanyakan Waktu kita lagi capek Kita malah ngepush diri kita Padahal kita udah tau bahwa Itu sudah melewati batas kemampuan diri kita sendiri Makanya Hasrat pengen nyerah itu jadi selalu ada Mungkin itu yang bisa aku rasakan Dan bisa aku pelajari Jadi mungkin Untuk temen-temen semua yang lagi ngerasa pengen nyerah Lagi ngerasa Kayaknya gue berhenti sampe disini aja deh Kayaknya gue nyerah aja deh Ini bener gak sih jalan gue Ini bener gak sih tujuan gue Itu gak apa-apa kok Itu hal yang wajar Mungkin kalian lagi capek aja Coba kalian istirahat lagi Dan remember sama tujuan awal kalian Iya Tujuan awal Lagi-lagi kita harus inget Tujuan awal itu seperti apa Kadang memang Sebagai manusia Kita harus sering diingatkan sama Apa yang ada di rules kita sendiri Apa way of life kita Kadang memang seringnya Isi kepala kita sendiri yang suka nyebrang ke jalan lain Yang suka mainnya kejauhan Sampai lupa rumah sendiri Maaf ya kalo pembahasannya terlalu Terlalu kemana-mana Karena jujur aku udah Bener-bener kehilangan semangat lagi Buat rekaman Gak tau kenapa Tiba-tiba rasa senang Dan rasa semangat yang dulu pernah ada Mungkin diambil sementara Untuk aku ngerasain bahwa Bahwa gak apa-apa kok ngerasain seperti ini Bahwa gak apa-apa kok ada di level yang paling bawah sekalipun Ya biar kamu belajar dan ngerasain aja Saat ketika ada di level atas Kamu tetap bersyukur Kamu tetap menghargai orang-orang yang masih ada Dan rasa pengen nyerah itu Please banget jangan sampai Jangan sampai kamu turuti karena Karena itu gak bakalan ngebawa kamu kemana-mana Karena itu justru malah menghancurkan hal-hal yang sudah kamu bangun Dan kamu buat sebelumnya Mungkin Mungkin perjalannya memang sangat menyakitkan Mungkin perjalannya memang sangat berbatu Mungkin diri kamu sendiri juga masih bingung Ini beneran jalan gue Ini beneran Tuhan kasih buat gue Emangnya gue bisa ya lewatinnya Emangnya gue sanggup ya jalaninnya Gue gak punya pegangan siapa-siapa Gue cuma punya diri gue sendiri Itu juga yang aku rasain Itu juga yang aku rasain sekarang Semoga kalian yang dengerin ini Jadi ada space singkat Ada jarak Buat kalian bernapas Buat Gak apa-apa kok Kesuksesan kita sama kesuksesan orang lain Gak sama itu gak apa-apa kok Karena memang harusnya memang gak sama Dan memang sudah punya waktunya masing-masing kan Untuk mekar Untuk berkembang Untuk melaju dengan cepat Dan kecepatannya pun gak harus sama Karena Tuhan sudah bagi sesuai porsinya Seringnya Seringnya tuh kita jadi sedih Kalau orang lain Mungkin merasakan kebahagiaan Seringnya kita jadi sedih karena Karena balik di awal tadi Karena kita sudah menetapkan standar Kebahagiaan Sesuai dengan kebahagiaan orang lain Jadi ketika orang lain bahagia Dan kita gak Hancur deh diri sendiri Jadi tolong ya Tolong aja jangan bandingin diri sendiri Dengan orang lain Tolong bandingin diri kamu Dengan versi diri kamu Di hari-hari sebelumnya Biar jadi Self-reflection juga Untuk Apa yang kira-kira Belum Atau dilupakan di hari ini Mungkin kurang senyum Mungkin Kurang banyak berterima kasih Mungkin kurang banyak membantu Ibu Di dapur Atau mungkin Kurang banyak Menanyakan kabar kepada bapak Yang baru saja pulang kerja Hal-hal sederhana itulah Yang kadang Kalau diingat lagi Bikin kita waras Dan bikin kita Balik Ke rumah kita sendiri Dari aku yang hampir nyerah Padahal udah mau nyerah Aku cuma diingatkan kembali bahwa Hey Gus Kamu sudah sejauh ini Kata orang-orang Kamu sudah banyak membantu orang lain Kalau kamu nyerah Kalau kamu capek Kamu cuma mau Kamu cuma perlu banyak waktu Untuk istirahat Jangan pikirin yang lain Jangan pikirin goals dulu Pikirin tujuan awal kamu Untuk apa Kamu menulis Untuk apa Kamu berbagi pesan Berbagi cerita Itu saja Aku mau berterima kasih banyak Untuk pendengar podcast kita Dan waktu Yang sudah mungkin Mengirimkan pesan ke instagram aku Untuk Menguatkan aku Untuk Support Dan kasih Hal-hal baik lainnya Aku terima kasih banyak ke kalian Aku cuma bisa berharap Semoga masih ada episode Episode selanjutnya Dan ini gak jadi episode terakhir Semoga ya Maaf kalau episode kali ini Gak ada intinya sama sekali Yang kalian denger Cuman Keluhan-keluhan dari aku Aku minta maaf Bang ke kalian Karena aku juga manusia biasa Aku gak bisa setiap hari Kasih semangat ke kalian Aku gak bisa setiap hari Menguatkan banyak orang lain Terkadang Justru aku yang perlu dikuatkan Justru aku yang perlu dipeluk Justru aku yang perlu mendapatkan banyak kehangatan Dan disaat aku merasa gelap Justru aku yang butuh penerangan Terima kasih Untuk kalian yang ingin nyerah Beristirahatlah Karena nyerah Gak bakalan bawa kita kemana-mana Ingat Mungkin tujuannya tinggal satu langkah lagi Atau mungkin tinggal satu jengkel lagi Kita gak pernah tahu kan Aku tahu Mungkin kita butuh bantuan Uluran tangan dari orang lain Tapi jikalaupun tidak ada Gak apa-apa Karena pada hakikatnya Bersama dengan orang lain Saat itu juga lah Muncul potensi hati kita akan sakit Karena sebaik-baiknya berpegangan Adalah berpegangan kepada diri sendiri Karena gak mungkin kan Kamu ngelukain diri kamu sendiri Gitu aja Jangan lupa untuk baca cerita kapal kertas Di wetpad Karena aku udah aktif lagi Untuk nulis disana Seneng banget Jadi buat kalian yang penasaran Sama ceritanya tentang apa Itu cerita tentang Kisah Dua Anak muda Yang satu insecure Dan yang satunya itu Sering overthinking Dan satunya lagi itu Dari Anak broken home Jadi buat kalian yang mungkin Pengen ngebaca kisah tentang Cinta hanya sebelah tes kasihan Cinta bertepuk sebelah tangan Wah kayaknya kapal kertas Bisa jadi opsi yang bagus Untuk kalian Yaudah Terima kasih ya Udah mau dengerin Aku harap semoga kita Masih bisa ketemu lagi Di episode lainnya Amin So Gue bagas pamit undur diri Sampai ketemu di episode Kita dan waktu selanjutnya Dadah Sampai ketemu di episode wordt寸 Kisah Kisah Sampai ketemu Terima kasih Anak Kisah 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 Kisah